P.A.C. Pemuda Pancasila Kecamatan Labuhan Maringe Kabupaten Lampung Pemuda Pancasila adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan untuk menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tujuan organisasi Pemuda Pancasila ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pemuda Pancasila pantang menyerah dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Dalam rangka mempererat rasa persaudaraan, di dalam tubuh Partai Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Labuhan Maringe, Ketua P.A.C. Bapak Sahril S.I.P. bersama penasehat P.A.C. Pemuda Pancasila Labuhan Maringe, Bapak Muhammad Mansur Effendi dan Bendahara Siti Mustafawiyah, serta Koordinator Keanggotaan Bapak Iskandar, beserta anggota P.A.C.P.P. Labuhan Maringe, mengadakan acara pertemuan rutin bersamaan. Kegiatan hari ini dalam rangka arisan rutin bulanan, berbagai rangka kegiatan antaranya, arisan bulanan dan musyawarah bersama dalam hal jejak pendapat, yang bertujuan untuk kegiatan yang positif, membangun untuk kedepannya dan mencapai mufakat untuk membenahi dan memperbaiki. Segala hal yang berkaitan dengan partai anak cabang pemuda Pancasila, dan membangun kedepannya untuk menambah keakraban dan kebersamaan. Ketua P.A.C. 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 P.A.S. Ril S.I.P. mengharapkan untuk kedepan P.A.C. 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 dapat berbaur dan bersatu dengan masyarakat dalam segala hal, sehingga masyarakat merasa memiliki dan mengerti. Bahwa pemuda Pancasila merupakan bagian dari masyarakat, ungkapnya Wakil Ketua PACPP Bapak Muhammad Mansur Effendi Mengajak seluruh anggota untuk tetap kompak dan bersatu Serta ditekankan kepada seluruh anggota Untuk bersama-sama membesarkan menjadi lebih baik ke depannya Imbuhnya, acara diakhiri dengan makan bersama dan acara berdendang bersama-sama Semoga kegiatan ini dapat terus terlaksana dalam rangka meningkatkan dan memupuk rasa persatuan Kesatuan, silaturahmi, dan kekeluargaan serta kebersamaan antar segenap keluarga PAC Dan diharapkan PAC Labuhan Maringe Lampung Timur menjadi yang terbaik Selamat sore Alhamdulillah sehat Ini acara kita rutin bulanan Pak Ya, harisan rutin bulanan untuk silaturahmi dan mengusun program-program ke depannya Untuk hari ini hasilnya apa saja Pak? Ya, alhamdulillah hari ini artinya kami orang, soarannya keperbukaan Artinya antara ketarik tua dan anggota Bisa memahami, saling memahami Kedepannya insya Allah Bisa menjadikan diri yang berjaya Untuk harapan Bapak sih Ya, ketua Bapak ini Dan kawan-kawan ke Untuk kita Kalau untuk ke pemerintah daerah Kita menggunakan MBC Kalau kita lebih ke desa-desa Semua pengusahaan yang ada di Labuan Maringe Jadi harapan Bapak, kesemua kawan-kawan Apa cuma ke depan Bapak Kalau untuk kawan-kawan ya insya Allah Sekarang orang selalu semangat Semangat ke sinergi Kok tak kontrol, sebuah aneh menambah Kedepannya Ya, harapannya Bisa menjadi PNP yang harus mandiri Mandiri, profesional Dan menciptakan suatu Penghasilan Dan menciptakan suatu lapangan pekerjaan Dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri Tim Redaksi Televisi Sergap Buser melaporkan Terima kasih telah menonton